Alam Aceh dipenuhi dengan doa dan harapan. Karena itu selalu ada upacara adat untuk memanjatkan doa dengan mengutuk pintu langit harapan itu. Yang dinamakan dengan Pesijuk atau di Aceh Besar disebut juga dengan Pusunting. Pesijuk sebagai upacara adat bukanlah ritual agama. Adalah praktik budaya dari masa lalu yang telah mengalami proses islamisasi. Hal tersebut dimungkinkan mengingatkan masyarakat Aceh yang memegang teguh nilai dan norma agama secara ketat. Pesijuk yang juga disebut upacara tepung tawar diharapkan dapat mendatangkan kebahagiaan, keyakinan, dan ketetapan hati dalam mengerjakan atau memulai suatu perkara. Pesijuk biasanya dilakukan pada acara-acara seperti perkawinan, menempati hunian baru, memiliki kenaraan baru, memulai untuk bercocok tanam, bangunan yang baru diresmikan, acara sunah rasul, naik haji, mendamaikan orang yang berkonflik, dan turun tanah untuk balita. Pesijuk itu dilakukan oleh orang yang dituakan, bisa juga oleh alim ulama atau tungku gampung. Dalam masyarakat Aceh, pesijuk dijadikan sebagai medium penyampai keberkatan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pesijuk memiliki tata cara tersendiri. Selain menyediakan dedaunan yang memiliki makna untuk menguatkan dan mendinginkan, pesijuk juga dihiasi oleh doa-doa. Apa yang dibaca di dalam upacara pesijuk, hanyalah ayat-ayat Al-Quran dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu, air yang ada dalam wadah kecil kemudian dipercik atau diriti, termasuk kurang dari senggenggam padi kepada yang dipesijuk. Setiap upacara pesijuk selalu diawali dengan doa. Kemudian, doa masing-masing ditujukan untuk setiap upacara yang akan dilakukan. Terakhir, pesijuk ditutup dengan doa keselamatan dunia dan akhirat. Pesijuk diawali dengan mencampur tepung tawar dengan air putih. Pesijuk diawali mencampur tepung tawar dengan air putih, lalu dipercikkan kepada manusia atau bendang dengan tanaman perudu, diantaranya daun sinijuk, manikmano, nalengsambu, dan juga disertakan dengan beras dan padi. Peralatan-peralatan pesijuk di atas ikut dimaknai sebagai berikut pula. Daun sinijuk dimaknai dengan simbol kesejukan, beras dan padi atau berhpadi sebagai simbol kesejahteraan. Nalengsambu dimaknai sebagai bangunan dan lambang yang kokoh dalam membina kehidupan. Daun pisang muda atau un pucuk pisang sebagai simbol dari keberhasilan hidup, kedamaian, serta kesejukan. Ketan kuning atau bulukat kuning adalah simbol dari keharmonisan, sedangkan daun kelor atau on murung adalah untuk membendung ilmu hitam yang dapat mengancam kehidupan. Terakhir, on manikmano yang dimaksud untuk memberi kelengkapan pada acara pesijuk guna memberi suasana kemeriahan. Ritual pesijuk ini ditujukan sebagai cara mempererat kohesi sosial, di mana yang dituakan di keluarga serta menjadi orang tua di kampung, serta alim ulama mendapat kesempatan untuk memimpin upacara tersebut. Melalui pelaksanaan upacara pesijuk, cinta kasih, ikatan sosial, dan bangunan kekerabatan diharapkan dapat terbina lebih kuat dan erat.